Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya di kreasi jende kali ini saya ingin mencoba bagaimana mengganti background layar belakang di STB Android TV ini dan juga saya ingin mencoba memutar video yang ada di dalam flashdisk milik saya ke dalam aplikasi pemutar video yang ada di STB ini di dalam flashdisk ini sudah saya simpan gambar dan juga film untuk saya putar di STB Android TV ini dengan menggunakan ATP launcher jadi tampilan ini tampilan ATP launcher ayo kita pasang nah ini ada PSD 1 dan USB 1 dan USB 2 bebas kita pasang dimana aja nah berarti sudah koneksi kita kembali back kita tekan back seperti ini untuk membuka file yang ada ada di flashdisk kita kita cari disini ada di file manager kalau HP Oh ini namanya FX disini kita buka ini file-file yang ada di USB milik saya sekarang sekarang saya coba dengan memutar film yang ada di flashdisk milik saya ke dalam aplikasi STB ini tanpa jaringan internet disini ada pilihan kita mau buka dimana saya pilih di VLC seperti ini seperti ini nah ini video saya kembali dan bagaimana mengganti background untuk mengganti background untuk mengganti background kita buka fx manager atau file manager yang ada di STB ini kita buka file yang ada di flashdisk sebelumnya harus kita copykan dulu gambarnya biar tersimpan di STB ini dengan cara seperti ini di perhatikan caranya ya menyalin mengkopi file ke dalam STB Android TV ini pertama kita tekan OK yang agak lama sampai timbul tulisan seperti ini nah disini sampai timbul tulisan di pinggir ini saya ulangi saya ulangi sekali lagi kita pilih gambar yang akan kita pasang atau yang ingin kita copy di STB ini ini ada gambar yang saya ingin copykan saya tekan OK agak lama kita perhatikan di sisi sini nah ada tulisan seperti ini cut delete dan copy kita pilih copy nah disini udah terprogram file yang akan kita copy di atas sini nih dan kita buka new windows kita pilih dokumen 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 ini ada di internal memory STB kalau file yang ada di plastis ada di sini folder ini ini folder internal STB kita buka dokumen sekarang kita pilih file yang sudah kita simpan tadi ada di sini nih kita klik OK nah di bawah sini ada tulisan paste kita ke bawah dan kita tekan OK seperti ini dan hasilnya sudah tersimpan jadi cukup jelas ya untuk menghapus misalnya salah kita kembali ke dokumen kita pilih file yang kita ingin kita hapus kita tekan aja yang lama di sini ada keterangan di sisi kiri kita pilih delete nah kita di sini ada pertanyaan kita tekan OK biar tercontreng seperti ini baru kita pilih delete hasilnya terhapus saya ulangi lagi cara mengcopy nya biar lebih paham buka manager kita pilih folder yang ada plastis milik kita di sini ada gambar yang ingin kita copy ini ada di folder USB kita punya ini kita pilih kita pilih tekan OK yang agak lama sampai timbul tulisan di sisi kiri kita pilih copy dan di atasnya sudah terprogram file yang ingin kita copy baru kita buka new window disini nah disini kembali ke folder awal ini adalah folder milik flashdisk milik saya dan ini adalah folder dokumen folder-folder milik STB Android TV jadi saya mau simpan di dokumen biar mudah nah setelah kita masuk ke file dokumen kita pilih lagi file yang sudah kita siapkan untuk di copy kita klik nah ini kan tadi gambar yang ingin saya copy sekarang kita tekan paste dengan menekan tombol OK hasilnya tersimpan sekarang kita kembali STB Android TV ini menggunakan atp launcher jadi untuk mengganti gambar backgroundnya kita arahkan ke ruangan kosong disini lalu kita tekan OK agak lama seperti ini nah muncul tulisan seperti ini kita pilih launcher setting nah kita pilih wallpaper nah kita pilih kita pilih select wallpaper kita pilih folder jangan digambar kita pilih folder lalu kita cari gambar yang sudah kita copy di dokumen nah ini gambar yang sudah kita copy lalu kita tekan OK oke jadi hasilnya seperti ini mudah kan untuk gambar yang saya pakai di untuk background ini menggunakan 1900 dikali 1080 jadi bisa sesuai dengan tampilannya kalau untuk mengganti gambar lagi tinggal tekan saja kita pilih launcher setting pilih wallpaper pilih select wallpaper dan pilih gambar di folder kita pilih ada di sini sini di di picture ini gambar dari awalnya seperti ini berubah jadi paham ya terima kasih telah menonton video saya ini mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih